Banyak cowok nggak bisa berkembang, nggak bisa jadi lebih baik, karena dihantui pengalaman buruk masa sekolah. Di sini, gue mau bantu lo membuang kenangan buruk zaman sekolah. Buat lo yang udah lulus, atau buat lo yang sekarang masih sekolah. Hilangkan jauh-jauh pengalaman buruk ini biar lo bisa jadi high value man. Buat lo yang dulu di sekolah dicap sebagai cowok bodoh. Nilai pelajarannya selalu jelek, sering remedi, bahkan pernah nggak naik kelas. Jangan khawatir, bro. Kecerdasan, itu nggak cuma tentang nilai di sekolah. Nggak cuma tentang seberapa jago, lo menghafalkan rumus dan teori. Lo pasti punya kecerdasan dalam bentuk lain. Misal, jago di kesenian, jago di olahraga, jago public speaking, jago jualan, dan cari uang. Itu semua juga kecerdasan, bro. Sayang aja nggak dimasukin ke nilai rapor sekolah. Ingat, bro. Adi Rai, Didi Korpusier, bahkan Albert Einstein pernah nggak naik kelas. Son Goku, Luffy. Bodohnya minta ampun kalau hubungannya sama hafalan. Tapi, mereka bisa jadi cowok-cowok berkualitas dan bisa diandalkan. Jadi, fokuslah ke kecerdasan yang paling lo jago. Bikin karya dari sana dan tunjukkan. Kalau lo adalah seorang pria yang nggak sekedar cerdas, tapi juga punya karya, bisa cari di. Buat lo yang di sekolah dikasih label sebagai cowok nakal, selalu jadi sasaran kemarahan dan hukuman guru. Sadari satu hal, bro. Kenakalan lo, itu adalah bentuk keberanian dan kreativitas. Lo nggak bisa dikekang oleh sistem dan peraturan yang membatasi ruang gerak lo. Elon Musk, Steve Jobs, dulu nakal banget. Sering ngelanggar peraturan sekolah buat ngerjain hal yang mereka anggap lebih penting. Begitu juga sama Naruto zaman sekolah ninja. Nakalnya minta ampun. Yang penting lo tahu batas dan bisa membuktikan kalau yang selama ini dianggap sebagai kenakalan. Sebenarnya adalah bentuk ekspresi lo untuk menciptakan suatu inovasi. Salurkan energi kenakalan lo buat bikin sesuatu yang kreatif yang out of the box. Pakai keberanian yang lo punya buat menyuarakan pendapat lo dengan cara yang positif, bro. Belajar public speaking, debat, bela diri, main musik, atau apapun yang bisa menyeluruhkan energi keberanian dan kreatifitas lo yang nggak tertampung untuk sekolah. Buat lo yang dulu dianggap sebagai cowok lemah selalu dibully sama yang lebih kuat. Paling payah saat olahraga. Pahami bro, kalau kekuatan, itu bukan tentang ngebully yang lebih lemah. Lo jadi yang paling jago saat pelajaran olahraga. Kekuatan fisik lo yang utama itu bisa dibangun dengan disiplin. Lo disiplin angkat beban, nge-gym, atau kalistanik. Pasti akan ada perubahan dari diri lo. Lo akan jadi pria yang lebih kuat. Fisik jauh lebih tegap, badan lebih sehat dari para cowok yang dulu biasa ngebully lo. Lihat aja Ipo, yang dulunya sering dibully karena lemah, justru bisa jadi petunjuk profesional. Atau kalau kisah nyata, lo bisa lihat Mike Tyson, yang tadinya sering dikeroyok, bisa jadi kuat banget. Saat semua teman-teman lo udah berhenti olahraga dengan berbagai alasan, Lo bisa tetap memperkuat fisik lo, pelan-pelan, sampai semua kagum dengan perubahan diri lo. Yang penting, konsistenin dan disiplinkan olahraga ya bro. Buat lo yang di sekolah selalu dianggap sebagai cowok jelek, dihina karena kekurangan fisik lo, pasti sekarang lo udah sadar bro, kalau penampilan fisik, selalu bisa ditingkatkan, bisa diperbaiki. Lo selalu bisa jadi lebih ganteng. Olahraga, tegapin badan, jaga kebersihan, cari baju yang cocok. Ikut bela diri biar punya matalan. Plus, lo naikin juga value lo dalam harta dan status. Plus, belajar cari duit, bikin karya, rajin olahraga. Konsisten melakuin itu, sampai value lo naik. Dan gue yakin, lo yang tadinya dicap jelek, nanti pasti bakal lebih dilirik dan digagumi wanita daripada primaduna kelas yang paling ganteng. Nggak percaya, lihat aja foto transformasi artis-artis Indonesia dan dunia. Gimana masa kecilnya mereka nggak good looking, tapi karena upgrade diri, bisa jadi terlihat high value dan menarik. Lihat juga, cerita gimana Hanamichi Sakuragi, yang ditolak ratusan cewek karena dianggap jelek dan kasar, otomatis langsung terlihat keren banget di mata wanita sejak fokus dan sering berjuang main basket. Kesimpulannya, buat mengusir kenangan buruk masa sekolah dan bikin lo lebih pede, sadari ini, bro. Pertama, buat yang dianggap cowok bodoh, sadari kalau lo itu punya kecerdasan dalam hal lain, bukan cuma dalam pelajaran sekolah. Kedua, buat yang dianggap cowok nakal, manfaatkan keberanian dan kreatifitas lo yang sering bikin orang salah paham jadi sebuah karya. Ketiga, buat yang dianggap cowok lemah, sadari kalau sepanjang lo punya disiplin dan konsistensi, lo bisa jadi lebih kuat dari cowok manapun di sekolah lo. Kepat, buat yang dianggap cowok jelek, yakin aja bro, kegantengan value lo di mata cewek akan nambah sepanjang lo jaga kesehatan badan, bisa cari duit, dan bikin karya yang bermanfaat. Share di kolom komentar, bro. Pengalaman gak menyenangkan apa yang lo alami saat sekolah dan gimana cara lo untuk bangkit dan mengatasi hal itu. Salamai firumen, semangat bro. Terima kasih telah menonton!